Saya tadi sudah minta maaf ke Pak Jokowi, setelah apa yang saya lakukan ternyata malah membuat repot semuanya. Pak Jokowi mengatakan bahwa tidak apa-apa, justru itu bagus. Kalau tidak ada saya, Pak Jokowi tidak akan tahu apa yang terjadi bermasalah di rakyat itu. Jadi kadang laporannya akan tidak nyampe. Alhamdulillah saya bangga dan terima kasih. Saya bersyukur ternyata apa yang saya mintakan agar beli jagung dengan harga yang wajar. Maksud saya bukan murah, harga wajar. Kalau murah nanti saya mereguhkan rekan saya petani, makanya harga wajar. Akhirnya Pak Jokowi berjanji untuk memenuhi itu. Jadi saya sangat berterima kasih. Saya tadi sudah minta maaf ke Pak Jokowi, setelah apa yang saya lakukan ternyata malah membuat repot semuanya. Padahal tujuan saya cuma satu, agar ada penurunan di harga jagung. Tapi Alhamdulillah semua ini sudah diatasi tadi. Pak Jokowi mengatakan bahwa tidak apa-apa, justru itu bagus. Kalau tidak ada saya, Pak Jokowi tidak akan tahu apa yang terjadi bermasalah di rakyat itu. Jadi kadang laporannya akan tidak nyampe. Terima kasih telah menonton!